Intro Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasihi semua Setelah beberapa waktu kita mendengar berkaitan dengan tangkapan-tangkapan daripada SPRM Hari ini pula, tuan-tuan dan puan-puan Satu lagi kejutan besar daripada SPRM Selain daripada isu pemimpin bersatu yang terlibat rasuah, meminta dan menerima rasuah Hari ini pula, kita mendengar satu lagi pendedahan yang mengejutkan Daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Dimana satu artikel dari biharian.com SPRM reman, tiga lelaki kes seleweng Perjanjian sukuk RM596 juta Jadi, bagi saya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Ini pasti satu lagi pendedahan yang mengejutkan daripada SPRM Satu lagi tangkapan yang mengejutkan daripada SPRM Dalam kenyataan ini, empat individu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dalam perjanjian sukuk bernilai RM596 juta Bagi melaksanakan projek berkaitan pendaftaran Pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua Sebelum saya meneruskan isu yang hangat ini Saya meminta saja sahabat anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe Dalam kenyataan ini Keempat-empat suspek lelaki yang berusia antara 40 hingga 55 tahun itu Ditahan lewat petang semalam di ibu pejabat SPRM Putrajaya Tiga daripada empat suspek berkenaan di reman tiga hari Bermula hari ini hingga 17 Mac selepas Magistret Irzah Zulaika Rohanuddin Membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Untuk reman suspek di Mahkamah Magistret Putrajaya hari ini Bagaimanapun, seorang lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM Menurut sumber Semua suspek terbabit adalah pengarah Ketua pegawai kewangan Dan seorang pemegang saham Bagi tiga syarikat terbabit secara langsung Dalam membangunkan sistem berkenaan Suku itu diuruskan oleh sebuah bank tempatan Bagi membiayai projek berkaitan Dan semua perbelanjaan Dan hasil projek berkenaan perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang ditetapkan Namun akaun khas ini kemudiannya ditukarkan kepada akaun lain Yang dipercayai Sengaja diwujudkan pada awal tahun 2022 Disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal Dan keuntungan kepada pemegang-pemegang sukuk Kata sumber itu Difahamkan juga Perjanjian konsesi antara kerajaan dan syarikat yang dilantik Sudah dimeterai pada Julai 2011 Dengan tempoh selama 12 tahun Sukuk ini dijadwal mencapai tempoh matang pada Mei 2023 Sementara itu ketua peseru jaya SPRM Tan Sri Azambaki Ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut Namun enggan mengulah selanjut Jadi saudara-saudara ini satu lagi Pendedahan yang mengujudkan daripada SPRM Dimana satu Tajuk artikel Dari biharian.com SPRM reman Tiga lelaki Kes seleweng perjanjian sukuk RM 596 juta Hai semua Salam sejahtera Malaysia Apa kabar anda semua Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan Hari ini Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Satu lagi isu yang benar-benar panas Sebelum ini kita mendengar Muhyiddin Yassin yang terima tujuh pertuduhan Dan kita mendengar lagi baru-baru ini Muhyiddin Yassin yang akan disiasat polis Disebabkan membuat kenyataan yang berbaur fitnah Ke atas Anwar Ibrahim Ke atas kerajaan Hari ini pula kita mendengar sebaliknya Kita mendengar hari ini Pihak pembangkang pula Daripada parti bersatu Pemimpin daripada parti bersatu Ketua penerangan bersatu Telah membuat satu lagi Pendedahan yang mengejutkan Dengan tindakan Membuat laporan polis Terhadap perdana menteri Dan juga timbalan perdana menteri Dalam satu artikel Dari Estro Awani Razali buat laporan polis Terhadap Anwar dan juga Zahid Hamidi Jadi kenyataan ini memang satu kejutan besar Dimana Razali sebagai ketua penerangan bersatu Telah membuat laporan polis Terhadap Anwar dan Ahmad Zahid Hamidi Yang juga timbalan perdana menteri Dan juga perdana menteri Ketua penerangan bersatu Datuk Razali Idris Membuat laporan polis Terhadap perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan timbalan perdana menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Berhubung fitnah Serta dakwaan ke atas Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin Razali mendakwa Anwar dan Ahmad Zahid Serta sekutu mereka Coba menghancurkan Kepimpinan Perikatan Nasional Dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Bagi melumpuhkan Kekuatan politik gabungan parti itu Untuk menghadapi Pilihan raya negeri PRN di enam negeri akan datang Bila saya melihat berita ini Tuan-tuan dan bapak semua Saya berpikir Kemarin ini Fitnah ini Dan akhirnya Di Akan disiasat polis Hari ini pula Parti Bersatu pula Yang Membuat laporan polis Yang Menamakan Laporan polis Terhadap Anwar Sebagai Perdana Menteri Dan juga Timbalan Perdana Menterinya Ahmad Zahid Hamidi Jadi saya rasa Ini bukan satu Kestabilan politik yang Rakyat Mahu Tapi Kita tidak boleh mengelak Ini sudah berlaku Jadi Tuan-tuan dan bapak semua pagi saya Ini satu Perkara yang Mengejutkan Dan sudah pasti Menyedihkan Yang di Pertuan Agong Disebabkan ini Satu Kemelut politik Ataupun satu Situasi keadaan politik Yang memang Panas Dan sudah pasti Rakyat pun Akan terkesan Dalam satu kenyataan ini Razali mendakwa Anwar dan Ahmad Zahid Serta sekutu mereka Coba untuk menghancurkan Kepimpinan PN dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Menurutnya Ia termasuk Membekukan Ekon Bank Bersatu Dan mendakwa Serta mengheret Kepimpinan parti Berkenaan ke mahkamah Pada 6 Disember Tahun 2022 Saya telah menonton Televisyen Anwar sebagai Menteri Keuangan Mendakwa Kerajaan di bawah Muhyiddin Semasa Perikatan Nasional Menjadi kerajaan Telah menyeleweng RM600 Bilion Package Ekonomi Dakwaan tersebut Jelas adalah fitnah Dan tomahan palsu Apabila RM600 Bilion Diturunkan kepada RM530 Bilion Sehingga RM92.5 Bilion Kemudiannya Kepada RM4.5 Bilion Sehingga Akhirnya Kepada RM300 Juta Sahaja Ahmad Zahid Menerusi Satu ucapan Perhimpunan Agung UMNO PAU Pada Januari lepas Menyatakan Akan wujud Klaster mahkamah Dalam kalangan Pemimpin PN dan Bersatu Meskipun Siasatan penuh Masih Belum lengkap Ketika itu Ini adalah Bukti jelas Menunjukkan Wujud Konspirasi Jahat Keatas Muhyiddin PN Dan Bersatu Katanya Menerusi Laporan Polis Yang dikongsikan Pada Rabu Oleh Ketua Penerangan Bersatu Razali Razali Yang juga Pengerusi Bersatu Terengganu Turut Mendakwa Anwar Telah Menyalahgunakan Kuasanya Selaku Perdana Menteri Ke-10 Dengan Menekan SPRM Untuk Memulakan Siasatan Keatas Kepimpinan Bersatu Justeru Jelasnya Laporan Polis Dibuat Untuk Menghalang Perbuatan Jenayah Dan Mengekang Penyalahgunaan Kuasa Oleh Pemimpin Kerajaan Yang Menggunakan Agensi Penguat Kuasa Serta Menyalahgunakan Proses Undang-Undang Demi Kepentingan Survival Politik Tujuan Sebenar Anwar Ahmad Zahid Dan Pakatan Mereka Dalam PH Adalah Untuk Menimbulkan Kebencian Dan Kemarahan Rakyat Kepada PN Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Itu Adalah Kenyataan Dari Razali Dimana Razali Membuat Laporan Polis Terhadap Anwar Dan Ahmad Zahid Teruskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Perkembangan Perkembangan Yang Lain Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe